Dekatkan lidah kita, basahi lidah kita dengan ayat-ayat Allah, dengan zikir. Makanya pernah saya sampaikan dan tegaskan, bohong orang yang bilang takut kepada Allah, bertakwa iman kepada Tuhan, tetapi dia jauh dari masjid. Tetapi dia jauh dari Al-Qur'an. Tetapi anak, putra-putri dan istrinya di rumah, dijauhkan dari pengajian-pengajian. Majelis-majelis ilmu, jauh dari bayatullah, masjid-masjid. Rumahnya meresang dan kering, hampa dari ayat-ayat Allah. Bukan takut itu, malah menang. Menangtang, betul mas? Kayak tadi kan, katanya takut sama macam, tapi mendekat. Ya kalau tarzan mungkin wajar. Ya, menangtang. Artinya orang yang demikian, takut tetapi tidak sholat. Takut kepada Allah, tetapi tidak mau zakat. Takut kepada Allah, tetapi tidak mau berdoa dan berdikir, memohon kepada Allah. Bukannya takut. Malah itu menang, menantang. Tadi kan kata Allah jelas. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang berikutnya, pernah saya sampaikan bahwa, kalau kita takut kepada seseorang, biasanya kan ada muncul sikap-sikap yang lain, mas. Atau dampak-dampak psikologis lainnya. Biasanya kalau kita takut kepada seseorang, kita malas melihat wajahnya, kan? Betul? Atau sekedar mendengar namanya juga kita tidak mau, betul? Para jamaah pernah mengalami situasi seperti itu. Kita takut sama dia, tetapi munculnya, akibatnya muncul rasa benci. Ya, males, muak, pengen muntah gitu. Lihat wajah dia. Apalagi dengar nama, sekedar dengar namanya, apalagi lihat wajahnya gitu. Apalagi sampai berhadap-hadapan. Itu yang muncul reaksi kita sebagai manusia biasa. Ketika kita takut, kemudian muncul rasa benci, muak, mendengar namanya. Apalagi sampai bertemu. Ya. Lalu kemudian, apakah reaksinya sama para jamaah ketika kita merasakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita malas mendengar namanya? Apakah kita susah dan sulit untuk menyebut asma-asmanya? Apalagi kita tidak mau berkomunikasi, bermuajah, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap manusia nanti akan menghadapnya. Tadi kan dijelaskan, kita akan melewati masa rehmatul khulud. Keberangkatan dan wisata yang abadi keberangkatan dan wisata yang abadi kemana ke akhirat nanti. Dan kita pasti bertemu dengan Allah. Artinya, kalau kita benar takut khawup kepada Allah subhanahu wa ta'ala, marilah, jangan malas menyebut namanya. Jangan tutup telinga ketika kita mendengar asma-asmanya. Jangan biarkan telinga kita tuli ketika dilantunkan ayat-ayat Allah. Jangan biarkan mata kita buta ketika ditampakan tulisan dan huruf-huruf yang di dalamnya menggambarkan keagungan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah. Apa reaksinya? Hatinya bergetar. Kita lihat keluarga kita apakah seperti itu? Apakah mudah menangis ketika mendengar asma Allah? Mendengar ayat-ayat Allah? Kadang mereka menangis, lebay, bercucuran air mata ketika lagi nonton sinetron. Kalau orang yang digemarinya, dicintainya, didolimi, disakiti, atau dijairi dan sebagainya menangis sejadi-jadinya. Pada itu cuma sandiwara. Tetapi pernahkah kita menangis? Bergetar hati kita ketika disebutkan asma Allah. Bahkan tadi, Ini yang lebih ril lagi. Ketika dilantunkan, dibacakan ayat-ayat Allah. Harusnya orang yang beriman dan takut kepadanya merasakan bertambahlah keimanan-keimanannya. Hadirin rahimahkumullah. Ini di antara perbedaan sikap takut kita kepada Allah sang khalik dan takut kita kepada makhluknya. Saya bacakan hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan ma'ana Al-Khauf ini. Ini banyak hadis sebetulnya. Ada hadis dari Ibn Mas'ud. Ada hadis dari Nu'man bin Bashir. Saya bacakan salah satunya hadis dari Aisyah. Radiyallahu Anha, Liwayat Imam Blukhari, Imam Al-Bukhari, urutan 6527, dan Imam Muslim, umar urut hadis yang ke-2859. عن Aisyah Taa radiyallahu anha, yang terkait dengan Al-Bukhari, yang terkait dengan Rasulullah SAW yang terkait dengan Rasulullah SAW yang terkait dengan Rasulullah SAW. Ya Aisyah, Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dhalika. Rawahul Bukhari wa Muslim mutafakun alih. MasyaAllah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Ibu unda Aisyah meriwayatkan bahwa beliau menyatakan, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yuhsyarunnas, pada saat yang nanti akan tiba semua manusia akan dikumpulkan, kata Rasul, di mana? Di yawm al-qiyamah pada hari kiamat. Masa di mana umat manusia sejak umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Hud, Salih, Su'aib, Lut, Musa, Nabi Isa, dan sampai umat Rasulullah SAW, semuanya dihimpunkan, kata Rasulullah, di hari kiamat. Nanti, dalam keadaan, hufatan, ya, tidak beralaskan, kaki. Tidak pakai sandal. Ya, pada itu sandal mungkin harta paling berharga pada saat itu. Karena kita tahu kita berada di padang, masyar yang begitu luas, panas, bahkan ada yang mengatakan lantainya bukan dari tanah, atau bahan-bahan yang subur, atau bahan apa, zat-zat yang subur, tetapi, ya, ada yang mengatakan dari perak Wallahualam. Intinya, bayangkan, itu bukan tanah, nanti alam masyar itu, sesuatu yang tidak bisa menyerap panasnya sinar matahari, yang jumlahnya, ada Bapak Riwayat mengatakan sampai tujuh matahari, di alam masyar nanti dengan jarak yang begitu sangat dekat. Bayangkan, semuanya manusia berjalan, dikumpulkan, dengan panas yang sangat terik, pada saat itu, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, urotan, bahkan telan, jang, bugil, ya, dan penuh dengan keringat. Kulutu, Ibunda Aisyah gelisah, khawatir dan takut beliau, lalu bertanya, Ya Rasulullah, Arrijaluan Nisa Ujami'an, apakah akan dihimpun semuanya, dikumpulkan, reuni akbar, super akbar bahkan, apakah dikumpulin semuanya, dicampur laki-laki dan perempuan, yang duru ba'aduhum ila ba'ad, ya, yang duru ba'aduhum ila ba'ad, dimana yang satu, bisa melihat yang, yang lain saling melihat, eh kelihatan dong, malu ya Rasul, bagaimana laki-laki perempuan, telanjang bulat, ada pesta bugil, na'udhu billah, Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimma umdalik, tragedi, peristiwa, fenomena umat manusia, pada saat itu, bagaimana ketirnya mereka, bagaimana rasa takutnya mereka, dengan peristiwa ala masyar, setelah terjadinya, hari kiamat, dibangkitkan dari kematian, semua urusan itu, jauh lebih memberatkan mereka, ketimbang mikirin aurat, melihat aurat orang lain, di depannya, di dunia masih sempat, bahkan nyempet-nyempetin, mencari-cari, na'udhu billah min, kalau mau gratis mas, di ala masyar nanti gratis itu, semuanya terbuka, tidak ada salah benang pun, atau pakaian yang menempel di tubuh manusia, semuanya dalam keadaan telanjang, tetapi kata Rasulullah, barabarum mikirin itu, melihat aurat orang lain, ya, gak usah di telan-tel detail ya, ya, kata Rasulullah, al-amru asyaddu min an yuhim mahum dhali, tragedi kiamat, peristiwa ala masyar, jauh lebih menakutkan, mereka ketimbang, mikirin hal-hal itu, dan ini, hadirin wa rahimah kumullah, satu-satu yang harus kita takuti, jikalau nanti di akhirat, setelah kiamat, tersebut apa peristiwa kiamat, kita kemudian, dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralaskan kaki, penuh dengan keringat, atau bermandikan keringat, marilah, kita harasakan ketakutan, jika saat itu, kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, jika hari itu, kita tidak mendapatkan syafaat, dari Rasulullah, s.a.w. jika saat itu, kita tidak mendapatkan, apa dhil, yawmala dhilla illa dhilluh, tidak mendapatkan perlindungan, penyejuk, perlindungan dari Allah, subhanahu wa ta'ala, ini harus lebih kita takuti, sesungguhnya, jika kita sadar, apa yang akan kita rasakan, di akhirat nanti, bahkan di gerbang pertama, yaumul akhir di alam barzah, dengan peristiwa, adanya ni'mat dan siksa kubur, nanti ada pertanyaan, dari malaikat, di alam barzah nanti, belum lagi nanti di alam masyar, belum lagi kita melewati asyurat, di yaumul mizah, di yaumul hisah, bahkan ketika berhadapan, dengan mahkamah Rabbaniya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan-ketakutan ini, tidak bisa dirasakan, oleh mereka orang-orang yang beriman, kalau kita benar-benar yang beriman, hendaknya, ini menjadi, apa, motivasi dan energi baru, spirit bagi kita, untuk lebih mendekatkan diri kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan kita kepada Allah, seyogianya, bisa mengalahkan, bahkan mengenyahkan, ketakutan-ketakutan duniawi, buat apa kita takut, dengan, kemiskinan, kemelaratan, jika nanti Allah kayakan kita, buat apa kita takut, dengan posisi dan jabatan yang rendah, bahkan tidak punya posisi sama sekali, jika lo nanti, di akhirat kita, ditinggikan derajatnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan mereka di luar sana, memburu kedudukan, memburu jabatan, memoles wajah, yang agar tampan, dan paras agar cantik jelita, biarkan mereka seperti itu, toh jika semua itu malah mendatangkan, murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan kita senang, biarkan kita bahagia, dengan apa yang telah Allah janjikan bagi kita, di akhirat nanti, kalaupun sekarang para jamaah, kita dihadapkan dengan penderitaan, dan kesulitan, katakanlah kita diberikan penyakit, bukankah dengan penyakit, kita dihapuskan dosa-dosa, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau penyakit, kemudian membawa, apa mengelahirkan, membuahkan, pengampunan dosa, sungguh tidak pantas, itu disebut sebagai penyakit, jika kita menderita, dihadapkan dengan berbagai kesulitan, musibah, bencana, jika adanya kesulitan, penderitaan, musibah, bencana itu, malah membuahkan, kasih sayang, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak pantas, yang kita takuti tadi, musibah, penderitaan itu, disebut sebagai penderitaan, kalau berbuah, rida dan rahmat Allah, kalau kita diberikan, apapun yang berat, dalam kehidupan ini, ya permasalahan hidup, problematika yang datang, sedih berganti, tidak pernah berhenti, kalau semuanya berbuah, surga, berbuah rida, dan kasih sayang Allah, syafaat dari Rasulullah, dan berbuah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak pantas, kita sebut itu sebagai, ujian-ujian berat, sungguh tidak pantas, kita namai itu sebagai penderitaan, ini akan lahir, hal-hal seperti ini, sikap seperti ini, kalau kita merasakan, inti, dan hakikat, al-khawbillah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja, yang bisa disampaikan, pada kesepan lain kali ini, semoga bermanfaat, dan memberikan hikmah, dan faidah yang banyak, untuk kita, agar kita bersama-sama, setelah siasa, dan terus, merasakan hadirnya, ma'iyyatullah, kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga, al-khawf, yang dibangin dengan al-roja, ini menjadi bingkai, gerak langkah, desah nafas, detak jantung, dan amal-amal yang kita lakukan, demikian, subhanakallahumma, bihamdika, ashadu allai ilahi ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,